untuk lampu akuarium gua pakai lampu ini ini lampu biasa sebenarnya LED lampu ini biasa gue bikin rumahnya seperti ini ini DIY ya pakai tip yang mengkilat karena mahal banget kalau lampu akuarium sepanjang ini ya ini 120 cm akuarium barunya sudah di jalankan nampaknya dia sudah menemukan titik ketinggian air sampai sini sesuai dengan lubang disitu lubang di outputnya ya Oke ini sekarang penjelasan jantung dari aku ini nomor satu air dari akuarium akan turun dari pipa ini yang pertama kali dia akan disaring oleh kaos kaki kaki ini akan menyaring kotoran-kotoran besar dari itu kotoran-kotoran yang lebih halus akan mengalir ke sini dan dihalangi lagi oleh jet mat jadi kotoran yang besar akan jatuh dan nanti akan bisa dikeluarkan dalam pipa ini ada sini kembali lagi ini jet mat disini adalah busa hitam ini dan dimasukkan ke chamber ini ini chamber kewan kaltens ya ini adalah rumah bakteri juga the best in the business bahkan industri-industri besar pun menggunakan kewan kaltens ini untuk pembersihan airnya dari sini dia saling bertabrakan ya kalau kita lihat dia saling bertabrakan sehingga kotoran-kotoran bakteri-bakteri yang sudah tua akan otomatis lepas sendiri dan self-cleaning makanya nggak perlu dibersihkan ini dari sini air akan dinaikkan ke atas dan turun ke chamber terakhir ini kompa kompanya ini kekuatannya eh menggunakan Atman AT107 dengan kekuatan 5000 liter per jam sedangkan kapasitas kolam kapasitas akuarium adalah 400 kira-kira 500 liter lah 500 liter sedangkan kompanya tadi 5000 liter per jam jadi dalam satu jam 10 kali di sirkulasi air di akuarium ini untuk aerasinya menggunakan ini Resun LP20 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.